Diguyuri hujan dan kiriman air dari bagian hulu sungai, membuat volume debit air sungai Batanghari yang mengalir Kabupaten Muarujampi berada pada status siaga 3. Terkait hal ini, masyarakat diminta untuk waspada dengan luapan air sungai Batanghari. Seperti inilah kondisi ketinggian air sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muarujampi. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muarujampi, ketinggian air saat ini mengalami kenaikan dari sebelumnya 12,40 meter menjadi 13,85 meter atau berada pada status siaga 3. Perubahan tinggi muka air sungai Batanghari ini disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi dan kiriman air dari hulu sungai. Terkait hal ini, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau untuk waspada terhadap banjir akibat luapan air sungai. Karena ketinggian air diprediksi akan terus meningkat, mengingat wilayah hilir sungai saat ini airnya juga pasang. Untuk merespon masyarakat yang terdampak banjir kiriman, pemerintah Kabupaten Muarujampi telah mensiagakan 78 orang personil. Selain personil, Pemkap juga telah mensiagakan sarpras seperti perahu, tenda, dan peralatan lainnya. Peran pemerintah desa sangat diharapkan agar masyarakat yang terdampak luapan air sungai dapat dibantu oleh pemerintah daerah.